Kita ke informasi terakhir, pemirsa selama kunjungan Presiden di Kota Medan Sumatera Utara, Joko Widodo menyempatkan diri membawa cucunya bermain ke Temzon, ke salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Putri Hijau Medan. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, dikenal sebagai sosok yang ramah dan bermasyarakat. Merupakan anak sulung dari putra satu-satunya, dari pasangan Wijia Nonoto Miharjo dan Sujiakmi. Joko Widodo menikah dengan Iryana dan memiliki tiga orang anak, yaitu Gibran Raka Buming Raka, Kahyang Ayu, dan Kaesang Pangaret. Saat berkunjung ke Kota Medan, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri membawa cucu. Anak dari Kahyang Ayu dan Bopi Nasution, bermain timezone ke salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Putri Hijau. Kunjungan Joko Widodo bersama cucunya, Sedamirah Nasution dan Panembahan Al-Nahyan, mendapat perhatian seluruh pengunjung mall. Wali Kota Medan, Bopi Nasution, yang merupakan menantu dari Jokowi, juga ikut dalam kunjungan ke mall. Sesampainya di mall, Jokowi yang turun terlebih dahulu langsung memegangi kedua cucunya sampai menaiki eskalator. Terlihat mereka mengunjungi lokasi bermain di mall, Sedah dan Nahyan Asi bermain sambil ditemani Jokowi. Setelah dari lokasi bermain, Jokowi kemudian membawa kedua cucunya ke tempat perbelanjaan pakaian. Kedatangan Jokowi dan keluarga langsung membuat pengunjung lain di mall antusias. Sejumlah warga terlihat senang karena bisa bertemu bahkan berfoto dengan Jokowi. Terus saya tinggalkan belanjaan itu, lari deh di atas Pak Jokowi gitu. Terusnya senang. Terus Pak Jokowi, biar Tuhan terus mengangkat martabat dari Raja Bangsa Indonesia. Terus Pak Jokowi, datang lagi. Kehadiran Jokowi ke Medan salah satunya adalah untuk menghadiri acara Puncak Hari Pers Nasional tahun 2023. Acara Puncak HPN ini digelar di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatera Utara. Eklendriawan melaporkan dari Medan untuk Evarna TV.